Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Efesus, pasal 6. Anak-anak, taatilah orang tuamu, karena Allah telah memberi mereka wawenang atas kamu. Hormatilah ibu bapamu. Dari sepuluh hukum Allah, inilah yang pertama yang diakhiri dengan janji. Dan inilah janji itu. Bahwa jika kamu menghormati ibu bapamu, kamu akan panjang umur, dan hidupmu penuh dengan berkat. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara, sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka, dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah. Dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Hendaklah saudara bekerja sebaik-baiknya bagi mereka. Layanilah mereka seperti halnya saudara melayani Kristus. Jangan bekerja keras hanya apabila Tuhanmu mengawasi, padahal saudara berlalai-lalai apabila ia tidak melihat. Bekerjalah dengan giat dan dengan senang hati. Seakan-akan saudara bekerja untuk Kristus, yaitu melakukan kehendak Allah dengan segenap hati saudara. Ingatlah, Allah akan mengupahi setiap pekerjaan yang baik, apakah saudara hamba atau bukan. Sedangkan saudara yang memiliki hamba-hamba harus memperlakukan mereka dengan adil dan benar. Seperti saya menyuruh mereka berlaku benar. Jangan selalu mengancam mereka. Ingatlah, saudara sendiri hamba Kristus. Saudara dan mereka mempunyai satu Tuhan yang tidak pilih kasih. Kekuatan kita hanya berasal dari Allah. Akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Pakailah segala perlengkapan senjata Allah, sehingga saudara tangguh menghadapi segala tipu muslihat iblis. Sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan pribadi-pribadi yang tidak berjasad, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, setan-setan yang berkuasa, dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini, dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Jadi, pakailah setiap senjata Allah untuk melawan musuh kapan saja ia menyerang, sehingga pada waktu serangan itu berakhir, saudara tetap tidak terkalahkan. Tetapi, untuk ini, saudara harus mempunyai ikat pinggang kebenaran yang kuat dan baju zirah keadilan Allah. Kenakanlah sepatu yang dapat mempercepat langkah saudara dalam mengabarkan berita kesukaan tentang perdamaian dengan Allah. Dalam setiap pertempuran, saudara memerlukan iman sebagai perisai untuk menahan anak panah yang dengan dahsyatnya ditujukan oleh iblis kepada saudara. Di samping itu, saudara memerlukan topi keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Berdo'alah senantiasa. Mintalah kepada Allah segala sesuatu yang sejalan dengan kehendak roh kudus. Mohonkanlah kepadanya. Ingatkan dia akan kebutuhan saudara dan berdo'alah dengan sungguh-sungguh bagi orang-orang Kristen dimanapun juga. Berdo'alah bagi saya dan mintalah agar Allah memberi saya kata-kata yang tepat, supaya dengan berani saya dapat berbicara tentang Tuhan dan menjelaskan kepada orang bahwa karunia keselamatan juga disediakan bagi orang bukan Yahudi. Sekarang saya dibelenggu karena memberitakan firman Allah. Tetapi berdo'alah supaya sekalipun dalam penjara, saya dengan berani tetap berbicara tentang dia sebagaimana yang patut saya lakukan. Tihikus, seorang saudara yang saya kasihi dan seorang pekerja Tuhan yang setia akan memberitahukan keadaan saya kepada saudara sekalian. Dia saya utus hanya dengan maksud supaya saudara tahu bagaimana keadaan kami dan supaya saudara terhibur oleh kabar yang dibawanya. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, semoga Allah mengaruniakan damai dan kasih kepada saudara dengan iman dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus. Semoga karunia dan berkat Allah melimpahi saudara yang dengan tulus hati mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton!